Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hati yang selamat. Para pecinta dan para subscriber perjalanan batin yang kami hormati. Sebelum melanjutkan ini pastikan para subscriber sudah menyimak kajian kami yang berjudul Hakikat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Hati selamat yang terhindar dari azab Allah Subhanahu Wa Taq'ala adalah hati yang pasrah dan menerima perintahnya, yang tidak lagi ada penentangan terhadap perintah dan wahyunya. Tidak ada yang memenuhinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Tidak ada yang ia inginkan selain Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Ia hanya menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Hanya Allah lah yang ia tuju, hanya perintahnya yang ia tunaikan, dan hanya aturannya yang menjadi cara serta jalan hidupnya. Tidak ada sedikitpun keraguan yang menjadi penghalang antara ia dan keimanan terhadap wahyunya. Bahkan setiap kali keraguan itu terlintas, ia pun tahu bahwa keraguan itu tidak akan membuatnya tenang. Juga tidak ada hawa nafsu yang mampu merintanginya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Ketika hati sudah demikian keadaannya, maka ia bersih dari kemusyrikan, bid'ah, kesesatan, kebatilan, dan semua hal yang sejalan dengan hal-hal tercelah tersebut. Pada hakikatnya, hati yang selamat adalah hati yang berserah diri kepada Tuhannya, yang menyembahnya dengan penuh rasa malu, penuh harap, dan penuh hasrat. Dengan demikian, ia lebur dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taq'ala, dan bersih dari segala sesuatu selain dia. Ia lebur dalam rasa takut kepadanya, dan tidak ada rasa takut kepada yang lain. Ia lebur dalam pengharapan kepadanya, dan tidak mengharapkan selain dia. Ia menerima segala perintahnya dan perintah Rasulnya dengan penuh keimanan dan ketaatan. Ia berserah diri kepada kada dan hadarnya, sehingga ia tidak berperasangka buruk, menentang dan marah terhadap segala ketetapannya. Ia berserah diri kepada Tuhannya dengan penuh kepatuhan, kerendahan, kehinaan, dan kehambaannya. Ia menyerahkan segala perkataan, perbuatan, perasaan, dan intuisi, baik lahir maupun batin, kepada tuntunan Rasulnya dan menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan itu. Jadi apa yang sejalan dengan tuntunan Rasul s.a.w. Dia terima dan apa yang bertentangan ia tolak. Sedangkan sesuatu yang tidak jelas, apakah sejalan atau bertentangan, maka ia akan menunda dan menghindarinya sampai hal itu menjadi jelas. Ia tidak berseberangan dengan para wali dan golongan Allah subhanahu wa ta'ala yang beruntung, yang membela dan menegakkan agama dan sunnah nabinya. Ia melawan musuh-musuh Allah yang menentang kitabnya dan sunnah nabinya. Yaitu, orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus dan mengajak orang lain untuk menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kiranya cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, tetap ikuti bagian selanjutnya besok pagi di jam yang sama dengan judul hakikat tilawah Al-Quran. Tetap ikuti kajian-kajian kami yang lainnya, dan jangan lupa, subscribe channel youtube ini, agar selalu memperoleh kajian-kajian kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!